Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel youtube Teman-teman kali ini saya akan membahas soal-soal tentang tes wawasan kebangsaan Dimana sub materinya yaitu Pancasila Dalam soal ini juga dilengkapi beberapa soal-soal HOTS Seperti yang kita kenal dengan high goal of thinking skill Jadi soal-soal ini soal yang membutuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi Kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif Jadi soal-soal dalam tes wawasan kebangsaan pada tes CPNS beberapa akhir ini Ini membutuhkan analisis yang sangat kuat dari kita Jadi bukan hanya jawaban pasti Bukan jawaban tentang misalkan pasal 1 isinya apa Berbeda lagi Ada beberapa soal yang membutuhkan analisis dari kita Karena pertanyaan dan jawaban itu semuanya mirip-mirip Susah ditebak Apalagi jawaban option dari A sampai E Itu semuanya hampir mirip Jadi kita memilih jawaban yang benar-benar mana yang terbaik Option A sampai E itu sama-sama jawabannya mengarah Istilahnya benar, sama-sama benar Cuman mana yang paling benar, mana yang terbaik Itu yang kita pilih Lanjut aja soal yang pertama Oke soal yang pertama Asal mula Pancasila sebagai dasar filsafat negara Yang memiliki arti bahwa Pancasila mengalami peningkatan dari calon dasar negara Menjadi dasar negara yang sah merupakan pengertian dari Pancasila sebagai A. Kausa materialis B. Kausa materialistis C. Kausa formalis D. Kausa finalis E. Kaula efisien Ya kira-kira jawabannya apa teman-teman Lanjut aja ke pembahasan Asal mula Pancasila menurut Prof. Notonegoro sebagai berikut Ini ada beberapa 4 Ada 4 Kausa Pancasila menurut Prof. Notonegoro Yang pertama Kausa materialis Yang kedua Kausa efisien Yang ketiga Kausa formalis Yang keempat Kausa finalis Di sini pertanyaannya Pancasila mengalami peningkatan dari calon dasar negara Menjadi dasar negara Oke kira-kira yang tepat yang mana diantara keempat Kausa ini Ya yang tepat adalah Kausa efisien Asal mula yang menjadikan Pancasila dari calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah Oke jadi teman-teman jawabannya yang tepat adalah E Kausa efisien Lanjut pertanyaan yang kedua Bangsa Indonesia yang memiliki ciri-ciri ramah Sopan santun, lemah lembut, dan senang membantu sesama Merupakan pengalaman sila ke A Ke satu B Ke dua C Ke tiga D ke empat E ke lima Lanjut aja ke pembahasan Ya Ini ada unsur-unsur Pancasila Mulai dari silap ketuhanan ya Dari unsur ketuhanan Unsur kemanusiaan yang adilan beradab Unsur persatuan Unsur kerakyatan dan unsur keadilan sosial Nah dari soal ini Ya Dikatakan bangsa Indonesia memiliki ciri-ciri Ya ramah Sopan santun, lemah lembut Ya kira-kira sila yang pertama Yang sesuai dengan pernyataan ini Oke Kita fokus di sila yang kedua Unsur kemanusiaan yang adil dan beradab Ya Adil artinya memberikan kepada orang lain Yang menjadi hak mereka dan hak diri sendiri dan beradab Artinya Memiliki perilaku yang baik Seperti sopan santun Ramah dan lain-lain Ya Ini sila yang kedua Sesuai Oke Jadi jawabannya adalah Opsi B Sila kedua Lanjut soal yang ketiga Sidang BPUPKI pada tanggal 10 Juli tahun 1945 Menghasilkan piagam Jakarta Dan pembentukan panitia-panitia hukum dasar Berdasarkan hasil rapat tersebut Panitia Pembela Tanah Air atau PETA Diketuai oleh A Insinyur Soekarno B Muhammad Hatta C Sudirman D Suparman E Abi Kusno Cokro Sujoso Baik teman-teman Kira-kira jawabannya apa Ini pertanyaan seputar tentang tokoh-tokoh Ya lanjut aja ke pembahasan Sidang BPUPKI pada tanggal 10 Juli tahun 1945 Menghasilkan piagam Jakarta Dan pembentukan panitia-panitia hukum dasar Panitia-panitia kecil yang terbentuk antara lain Panitia perancangan undang-undang Diketuai oleh Insinyur Soekarno Ini catatan teman-teman Perancangan undang-undang Panitia Pembela Tanah Air Diketuai oleh Abi Kusno Cokro Sujoso Ini ada penitia ekonomi dan keuangan Diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta Pertanyaannya adalah Tentang ketua penitia PETA Panitia Pembela Tanah Air Di pembahasan adalah Abi Kusno Cokro Sujoso Oke yang tepat adalah E Abi Kusno Cokro Sujoso Lanjut soal yang keempat Sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 Berhasil mengesahkan undang-undang dasar NKRI Dan menetapkan beberapa hal berikut ini Kecuali Jawabannya kita lanjut saja ke pembahasan Sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 Berhasil mengesahkan undang-undang dasar NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan menetapkan beberapa hal berikut ini Ini pertanyaannya adalah Kecuali jadi yang tidak termasuk Dalam penetapan ini ya Pengesahan dan penetapan ini Yang pertama Ini yang termasuk ya Beberapa pengubahan piagam Jakarta Yang disahkan Pada tanggal 14 Juli tahun 1945 Sekaligus mengesahkannya sebagai mukadimah Undang-undang dasar 1945 Oke ini piagam Jakarta Lalu yang kedua Rancangan hukum dasar yang diterima oleh BPUPKI Pada tanggal 16 Juli tahun 1945 Mengalami beberapa perubahan Sekaligus disahkan menjadi undang-undang dasar 1945 Yang ketiga Memilih presiden dan wakil presiden Yang pertama Yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta Lalu yang keempat Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat Atau KNIP Sebagai badan musyawarah darurat Jadi pertanyaannya ini Ya dari pertanyaan ini Ada kesimpulan Pengesahan piagam Jakarta Sebagai rancangan pembukaan undang-undang dasar Tidak ditetapkan di sidang pertama PPKI Ya ini jawabannya adalah Option A Karena ini kecuali yang tidak termasuk Soal kelima Berikut ini yang tidak termasuk ke dalam rumusan Pancasila Sebelum dikeluarkannya dekrit presiden Pada tanggal 5 Juli tahun 1959 Adalah Ya ini yang tidak termasuk rumusan Pancasila Sebelum dikeluarkannya dekrit presiden Ya Oke A Rumusan dari Muhammad Hatta Tanggal 29 Mei tahun 1945 Yang disampaikan dalam pidato asas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia B Rumusan dari Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 Yang disampaikan sebagai usulan tertulis dan diajukan dalam rancangan hukum dasar C Mukadima KRIS tanggal 27 Desember tahun 1949 D Mukadima Undang-Undang Dasar 1950 tanggal 17 Agustus 1950 E Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 Ya lanjut aja ke pembahasan Berikut ini adalah rumusan Pancasila sebelum dikeluarkannya dekrit presiden Pada tanggal 5 Juli tahun 1959 Ya ini di 29 Mei Tahun 1945 Yang disampaikan rumusan dari Mr. Muhammad Yamin Tanggal Dalam pidato asas dan negara kebangsaan Republik Indonesia Ini sebagai rumusan pertama Lalu yang kedua Rumusan dari Dr. Supomo Ya pada tanggal 31 April tahun 1945 Nah mengusulkan tentang aliran atau paham kenegaraan Ini sebagai rumusan kedua Pidato dasar negara Indonesia Ya pidato dasar Indonesia merdeka 1 Juni tahun 1945 Oleh Insinyur Soekarno dengan istilah Pancasila Piagam Jakarta Tanggal 22 Juni tahun 1945 Lalu pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Tanggal 18 Agustus tahun 1945 Rumusan kelima Mukadima Mukadima KRIS Tanggal 27 Desember tahun 1949 Dan Mukadima Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 Tanggal 17 Agustus Di tahun yang sama ya Tahun 1950 Ini rumusan ke-6 Jadi Rumusan Muhammad Hatta Tanggal 29 Mei tahun 1945 Yang disampaikan Dalam pidato asas dan negara kebangsaan Republik Indonesia Bukan merupakan rumusan Pancasila Sebelum dikeluarkannya dekret presiden Pada tanggal 5 Juli Jadi ini sebelum Ya Jadi ini sebelum Nah Kalau sebelum dekret presiden Jawabannya adalah Nah jadi ini tidak ada ya disini Rumusan usulan dari Muhammad Hatta Jadi optionnya adalah Yang A Oke Lanjut Soal nomor 6 Hormat menghormati Serta bekerjasama antar pemeluk agama Dan penganut kepercayaan yang berbeda Sehingga terbina kerukunan dalam kehidupan manusia Merupakan pengalaman sila ke A Ketuhanan yang maha esa B Kemanusiaan yang adil dan beradab C Persatuan Indonesia D Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan E Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Oke teman-teman Ini yang perlu jadi catatan Ini salah satu Contoh soal HOTS Jadi kita butuh analisa Berpikir kritis Dari pertanyaan Jawabannya apa Dari ada pernyataan Lalu di option kita disediakan juga jawaban Kira-kira yang paling tepat adalah yang Mana Ya lanjut aja ke pembahasan Ya ini Seperti yang kita ketahui Di Pancasila Ini ada beberapa unsur-unsur Ya yang pertama unsur ketuhanan Unsur kemanusiaan yang adil dan beradab Ya Unsur persatuan Unsur kerakyatan Dan unsur keadilan sosial Nah dari Dari soal ini Dari pernyataan soal Kira-kira yang berkaitan dengan Ini Berkaitan dengan sila keberapa Ya oke Jawabannya Ada di Sila ke Satu ya Di sila pertama Unsur ketuhanan Karena ini berkaitan dengan Agama Jadi Kata kuncinya adalah Tentang agama Ya Kepercayaan Unsur ketuhanan Mempercayai adanya pencipta Yaitu Tuhan yang Maha Esa Serta bersikap saling menghormati Dengan antar pemeluk agama yang lain Jadi hormat-menghormati Serta Bekerjasama antar pemeluk agama Dan penganut kepercayaan yang berbeda Sehingga terbina kerukunan Dalam kehidupan manusia Merupakan pengalaman Ya pengamalan Sila pertama Yaitu Sila ketuhanan yang Maha Esa Jadi jawabannya Opsion A Lanjut Soal yang ketujuh Melakukan pekerjaan Yang berguna bagi kepentingan umum Merupakan salah satu Pengamalan Pancasila A Kesatu B Kedua C Ketiga D Keempat E Kelima Lanjut aja ke pembahasan Melakukan pekerjaan yang berguna Dapat diartikan dengan Ciri bangsa Indonesia Yang selalu bekerjasama Demi kepentingan bersama Tanpa ada egois Atau individualis Jadi intinya Ini Ya ini teman-teman Termasuk soal Hots juga ya Ya jadi butuh Analisis dari teman-teman Butuh berpikir ya Kritis Logis Reflektif Metakognitif Dan berpikir kreatif Dari Para peserta Yang diuji Untuk tes CPNS Ya Hal tersebut Sesuai dengan Sila kelima Keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Oke Jadi jawabannya Adalah Opsion E Soal ke delapan Sila kemanusiaan Yang adilan beradab Pada burung Garuda Dilambangkan oleh A Bintang B Pohon beringin C Padi dan kapas D Rantai E Kepala banteng Lanjut aja ke Pembahasan Jadi ini pertanyaannya adalah Sila kemanusiaan Yang adilan beradab Sila kemanusiaan Yang adilan beradab Dilambangkan oleh Ya ini Pancasila ke Dua Sila ke dua Jadi dilambangkan dengan Oke Kalau sila pertama Ini oleh Bintang Sila ke dua Rantai Sila ke tiga Pohon beringin Sila ke empat Kepala banteng Sila ke lima Padi dan kapas Jadi ini jawabannya Sila ke dua Kemanusiaan yang adilan beradab Oke jawabannya di Option D Rantai Soal yang ke sembilan Sebelum dilakukan perubahan Undang-undang dasar tahun 1945 Terdiri atas Ya Oke teman-teman Silakan analisa Kira-kira Apsen jawabannya yang mana Ya Apakah A 16 bab 37 pasal 49 ayat 4 pasal aturan Peralihan Dan 2 ayat Aturan tambahan B 21 bab 73 pasal 170 ayat 3 pasal aturan Peralihan Dan 2 pasal aturan tambahan C 16 bab 37 pasal 49 ayat Dan 4 pasal Aturan peralihan D 21 bab 73 pasal 170 ayat Dan 3 pasal Aturan peralihan E 22 bab 37 pasal 49 ayat Dan 3 pasal Aturan peralihan Jadi Ini sebelum dilakukan Perubahan Jadi undang-undang Diamandemen Ya Beberapa kali Jadi Ada perubahan Pada jumlah Bab Pasal ayat Pasal aturan Peralihan Dan ayat Aturan tambahannya Lanjut aja Ke pembahasan Ya Sebelum dilakukan Perubahan Undang-undang dasar 1945 Terdiri atas 16 bab 37 pasal 49 ayat 4 pasal Aturan peralihan Dan 2 ayat Tambahan Ya oke Kira-kira Jawabannya Yang benar Adalah Opsi yang mana Teman-teman Ya Opsi A 16 bab 37 pasal 49 ayat 4 pasal Aturan peralihan Dan 2 ayat Aturan tambahan Soal 10 Dalam kurun waktu Tahun 1999 Sampai 2002 Undang-undang dasar 1945 Telah mengalami 4 kali perubahan Yang ditetapkan Dalam sidang umum Dan sidang Tahunan MPR Sidang umum MPR Ketiga Dilaksanakan Pada Jadi sidang umum Ini dilakukan Untuk Mengaman demen Undang-undang Dasar 1945 Oke A 1-11 Agustus Tahun 2001 B 1-9 November 2001 C 7-18 Agustus 2001 D 14-21 Oktober 2001 E 27-31 September 2001 Lanjut Aja ke Pembahasan Dalam kurun Waktu Tahun 1999 1999 Sampai 2002 Undang-Undang 1945 Mengalami 4 kali perubahan Yang ditetapkan Dalam sidang umum Dan sidang Tahunan MPR Ini pertanyaannya Sidang umum Yang ketiga Dilaksanakan Tanggal berapa Jawabannya adalah 1-9 November Tahun 2001 Oke Jawabannya Di opsion B Soal nomor 11 Gencarnya serangan Pemerintah Kolonial Belanda Demi mendapatkan Indonesia Kembali Selama kurun Waktu Tahun 1945 Sampai 1949 Menyebabkan Presiden Soekarno Mengeluarkan Maklumat Presiden Nomor 10 Pada tanggal 16 Oktober Tahun 1945 Yang memutuskan Bahwa KNIP Akan diserahi Kekuasaan A. Judikatif B. Eksekutif C. Legislatif D. Eksekutif Eksklusif E. Militer Pembahasan Dikarenakan Sejak 23 Agustus Tahun 1945 Sampai 27 Desember Tahun 1949 Keadaan Indonesia Masih sangat Mengkhawatirkan Presiden Soekarno Akhirnya Mengeluarkan Maklumat Presiden Nomor 10 Yang Memutuskan Bahwa KNIP Komisi Nasional Indonesia Pusat Akan Diserahi Kekuasaan Legislatif Karena MPR Dan DPR Belum Terbentuk Jadi ini ya Jawabannya Adalah Opsion C Oke Kalau Legislatif Seperti yang kita ketahui Membentuk Undang-Undang Mengubah Mengaman Demen Seperti itu Pertanyaan Nomor 12 Ketetapan Yang Menyatakan Bahwa MPR Berkehendak Untuk Mengubah Undang-Undang Dasar 1945 Harus Terlebih Dahulu Meminta Pendapat Rakyat Secara Referendum Adalah A Ketetapan MPR Nomor 2 Garis Miring MPR Garis Miring 1983 B Ketetapan MPR Nomor 4 Garis Miring MPR Garis Miring 1989 C Ketetapan MPR Nomor 9 Garis Miring MPR Garis Miring 1990 D D Ketetapan MPR Nomor 7 Garis Miring MPR Garis Miring 1990 E Ketetapan MPR Nomor 1 Garis Miring MPR Garis Miring 1983 Pembahasan Sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Ketetapan MPR Adalah Peraturan Perundang-Undangan Di bawah Undang-Undang 1945 Dan Di atas Undang-Undang Jadi Ketetapan Yang menyatakan Bahwa MPR Berkehendak Untuk Mengubah Undang-Undang 1945 Harus Terlebih Dahulu Meminta Pendapat Rakyat Secara Referendum Nah Ini Ada Di ketetapan MPR Nomor 1 Garis Miring MPR Garis Miring 1983 Jadi Opsen Yang Benar Adalah Opsen E 13 Penjabaran Asas-asas Pancasila Menjadi 45 Butir Pengamalan Sebagai Pedoman Praktis Pelaksanaan Pancasila Yang Dituangkan Dalam Eka Prasetya Pancakarsa Ditetapkan Dalam A Ketetapan MPR Nomor 2 M Garis Miring 1976 B Ketetapan MPR Nomor 3 Garis Miring 1977 C Ketetapan MPR Nomor 2 Garis Miring MPR Garis 1978 D Ketetapan MPR Nomor 3 Garis Miring MPR Garis 1979 E Ketetapan MPR Nomor 2 Garis Miring MPR Garis Miring 1980 Pembahasan Penjabaran Asas-asas Pancasila Menjadi 45 Butir Pengamalan Sebagai Pedoman Praktis Pelaksanaan Pancasila Yang Dituangkan Dalam Eka Prasetya Pancakarsa Ditetapkan Ditetapkan Dalam Ketetapan MPR Nomor 2 Garis Miring MPR Garis Miring Oke Jawaban Yang tepat Adalah C Soal Soal Nomor 14 Perhatikan Pengamalan Pengamalan Pancasila Berikut Ini 1 Mengembangkan Sikap Saling Mencintai Sesama Manusia 2 Mengembangkan Rasa Cinta Kepada Tanah Air Dan Bangsa 3 Tidak Boleh Memaksakan Kehendak Kepada Orang Lain 4 Berani Membela Kebenaran Dan Keadilan 5 Suka Bekerja Keras Pertanyaannya Yang termasuk Materi Pengamalan Silah Kemanusian Yang Adil Dan Beradab Ditunjukkan Oleh Nomor Seperti Kita Ketahui Ini Silah Kedua Oke Teman-teman Ini Termasuk Soal Jenis Hots Jadi Ini Memang Butuh Kita Untuk Berpikir Kritis Mencari Jawaban Yang Benar-benar Susah Mirip-mirip Atau Memang Butuh Pemikiran Tidak Hanya Hafalan Di Pembahasan Materi Pengamalan Pancasila Silah Kemanusiaan Adil Yang Beradab Antara Lain Ini Ada 5 A B C D Dari Dari Soal Ini Kita Cocokkan Dengan Opsi Yang Opsi Pernyataan 1 Sampai 5 A Mengakui Dan Memperlakukan Manusia Sesuai Dengan Harkat Dan Mertabat Sebagai Makhluk Tuhan Yang Maesah Oke Disini Tidak Ada B Mengakui Persamaan Derajat Hak Dan Kewajiban Asasi Setiap Manusia Tanpa Membeda Bedakan Ya Tidak Ada Juga C C Mengembangkan Sikap Saling Mencintai Sesama Manusia Ya Ada Di Pernyataan Nomor 1 D Berani Membela Kebenaran Dan Keadilan Ini Ada Di Pernyataan Ke 4 E Bangsa Indonesia Merasa Dirinya Sebagai Bagian Dari Seluruh Umat Manusia Jadi Opsen Nomor Yang Benar Yang Berkaitan Dengan Kemanusian Yang Adil Dan Beradab Atau Sila Kedua Ini Di Nomor 1 Dan 4 Jadi Yang Benar Jawabannya Adalah Opsen C 15 Nilai-nilai Pancasila Yang Hidup Dan Berkembang Dalam Sejarah Peradaban Agama Serta Kehidupan Ketata Negara Dan Lembaga Sosial Adalah Pengertian Pancasila Secara A Formal B Material C Etimologis D Terminologis E Historis Pembahasan Nilai-nilai Pancasila Yang Hidup Dan Berkembang Dalam Sejarah Peradaban Agama Serta Kehidupan Ketata Negara Dan Lembaga Sosial Adalah Pengertian Pancasila Secara Material Opsen Yang Benar Adalah P Soal Nomor 16 Pada Tanggal 22 Juni 1945 Diadakan Rapat Gabungan Panitia Kecil Dengan Para Anggota BPU PKI Dan Membentuk Sebuah Panitia Kecil Perumus Dasar Negara Yang Terdiri Atas 9 Orang Berikut Ini Kecuali Yang Tidak Termasuk Dalam Panitia Kecil Perumus Dasar Negara Pembahasan Pembahasan Pada Tanggal 22 Juni 1945 Dibentuk Panitia Kecil Perumus Dasar Negara Yang Terdiri Atas 9 Orang Diantaranya Insinyur Soekarno Sebagai Ketua Dokterandes Muhammad Tata Wakil Ketua Mr. Ahmad Subaryo Anggota A. Amaramis Anggota Abdul Kahar Muzakir Anggota Kiai Haji Wahid Asim Anggota Abikusno Cokro Sujoso Anggota Muhammad Yamin Anggota Haji Agus Salim Anggota Jadi Yang Bukan Termasuk Panitia 9 Adalah Option C Karena Abdul Kahar Muzakar Ini Ada Di Panitia 9 A. Amaramis Ada Haji Agus Salim Ada Mr. Ahmad Subaryo Ada Soal 17 Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Yang Telah Dimurnikan Dan Dipadatkan Oleh PPKI Atas Nama Rakyat Indonesia Menjadi Dasar Negara Republik Indonesia Merupakan Bunyi Dari A. Ketetapan MPR Nomor 9 Garis Miring MPR Garis Miring 1979 B. Ketetapan MPR Nomor 5 Garis Miring MPR Garis Miring C. Memorandum DPR GR 9 Juni 1966 D. Dekret Presiden 5 Juni 1959 E. Agam Jakarta Pembahasan Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Yang Telah Dimurnikan Dan Dipadatkan Oleh PPKI Atas Nama Rakyat Indonesia Menjadi Dasar Negara Republik Indonesia Merupakan Dari Bunyi Dari Memorandum DPR GR 9 Juni 1966 Memorandum DPR GR 9 Juni 1966 Merupakan Suatu Sumbangan Pemikiran Dari Lembaga Legislatif Dengan Tujuan Bahwa Bangsa Indonesia Menghadapi Menghendaki Suatu Tatanan Negara Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 Dan Pancasila Jawaban Yang Benar Adalah Di Opsi C 18 Nilai-nilai Pancasila Telah Ada Pada Bangsa Indonesia Sejak Zaman Dulu Kala Sebelum Bangsa Indonesia Mendirikan Negara Proses Terbentuknya Bangsa Indonesia Ini Terlihat Pada Pemerintahan Kerajaan Kerajaan Nusantara Pada Masa Kerajaan Kutai Penerapan Nilai-nilai Pancasila Terlihat Pada A Pengurusan Pajak Oleh Pegawai Kerajaan B Mengandalkan Kekuatan Kelautan C Hidup Damai Secara Berdampingan Antar Pemeluk Agama D Pemberian Sedekah Pada Para Brahmana Dan Kenduri E Adanya Posisi Penasihat Kerajaan Pembahasan Panjasila Diambil Berdasarkan Nilai-nilai Adat Istiadat Kebudayaan Serta Religius Penerapan Nilai-nilai Panjasila Sudah Terlihat Pada Masa Kerajaan Nusantara Salah Satunya Di Kerajaan Kutai Ialah Pemberian Sedekah Pada Para Brahmana Dan Kenduri Jadi Jawaban Yang Tepat Adalah Opsi D 19 Setelah Jepang Terdesak Dalam Perang Asia Pasifik Pada Tahun 1944 Perdana Menteri Jepang Koiso Berjanji Untuk Memberikan Indonesia Kemerdekaan Pada Tanggal 24 Agustus 1945 Dan Membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Atau BPUPKI Yang Diketuai Oleh A. Insinyur Soekarno B. Muhammad Hatta C. Muhammad Yamin D. Rajiman Widyo Diningrat E. Haji Agus Salim Pembahasan Untuk Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia Jepang Menganjurkan Untuk Dibentuk BPUPKI Yang Diketuai Oleh Rajiman Widyo Diningrat Pada Tanggal 1 Maret 1945 Jadi Jawaban Yang Bener Adalah D. D. Setelah Pancasila Dirumuskan Oleh Dr. Supomo Dan Diusulkan Kembali Oleh Insinyur Soekarno Dibentuklah Panitia Perancang Undang-Undang Dasar Berjumlah 19 Orang Yang Diketuai Oleh Insinyur Soekarno Berikut Ini Yang Bukan Merupakan Anggota Panitia Perancang Undang-Undang Jadi Ini Panitia Perancang Undang-Undang Sebelumnya Ada Panitia Kecil Dan Lain-lain Nah Kecuali Ini Yang Bukan A J Latuhar Hari B Maria Ulfah Santoso C Otto Iskandar Dinata D Purwajo E Muhammad Hatta Jadi Ini Yang Tidak Termasuk Yang Tidak Termasuk Di Antara 19 Orang Ini Oke Kita Cocokkan Aja Dengan J Latuhar Hari Ya Ini Ada Maria Ulfah Santoso Oke Ada Juga C Otto Iskandar Dinata Ya Ada Purwajo Ada Muhammad Hatta Oke Kita Cari Kemungkinan Jawabannya Adalah Ini Ya Tidak Ada Jadi Jadi Yang Bukan Anggota Panitia Perancang Undang Undang Dasar Yang Benar Adalah Opsion E Muhammad Hatta Baik Teman Teman Itu Soal 20 Soal Sudah Saya Bagikan Kepada Teman Teman Sekaligus Dengan Pembahasannya Silahkan Teman Teman Ditunggu Untuk Soal Selanjutnya Next Di Part 2 Soal Nomor 20 1 Sampai 50 Insyaallah Saya Akan Buatkan Videonya Oke Teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax